Halo teman-teman, selamat datang di Faksyng Adi, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sarari. Pada kali ini kita akan membahas menentukan pH garam dari asam lemah plus basa kuat. Suatu larutan dibuat dengan mencampur 10 ml barium hidroksida 0,005 molaritas dengan 10 ml asam cyanida 0,01 molaritas. Jika ketetapan ionisasi asam dari asam cyanida itu 4 x 10-1, tentukan pH larutan yang dibuat. Tahap pertama, kita menghitung mol masing-masing larutan barium hidroksida dan asam cyanida. Kita menghitung pertamanya itu mol dari barium hidroksida. Mol barium hidroksida itu molaritas dikali volume. Molaritasnya itu disoal diketahui 0,005 molaritas. Sedangkan volume barium hidroksida 10 ml. Kalau dikali hasilnya itu 0,05 ml. Lalu kita cari mol dari asam cyanida. Rumusnya sama, molaritas dikali volume. Molaritas dari asam cyanida tadi 0,01 molaritas dikali volume dari asam cyanida 10 ml. Hasilnya itu 0,1 ml. Langkah kedua, kita menentukan persamaan reaksinya yang dimana reaksinya harus setara. Barium hidroksida dalam fase larutan ditambah asam cyanida dalam fase larutan akan berubah menjadi barium cyanida ditambah H2O atau air. Kalau kita lihat disini reaksinya sudah setara pada tiap-tiap unsurnya. Lalu kita buat mula-mula bereaksi dan setara. Mol mula-mula dari barium hidroksida tadi 0,05 ml. Sedangkan asam cyanida itu tadi 0,1 ml. Barium cyanida dan air karena produk jadinya mula-mula tidak ada. Lalu disini kita cari SJP atau satuan jumlah reaksi. Untuk mengetahui yang mana reaksi pembatasnya. Cara cari SJP atau satuan jumlah reaksi itu, mol dibagi koefisiennya. Pertama kita cari SJP dari barium hidroksida. Mol dari barium hidroksida 0,05 ml. Koefisiennya itu 1. SJP-nya sama dengan 0,05 ml. Lalu kita cari SJP dari asam cyanida. Molnya 0,1 ml dibagi koefisiennya itu 2. Sama dengan 0,05 ml. Kalau kita lihat SJP dari barium hidroksida dan asam cyanida itu sama. Jadi dua-duanya akan habis. Jadi kita masukkan aja angkanya. Barium hidroksida itu tadi 0,05 ml. Lalu karena koefisien asam cyanida itu 2. Jadinya 0,05 dikali 2. Jadinya 0,1 ml. Barium cyanida karena koefisiennya 1. Jadinya 0,05 ml. Mirip yang barium hidroksida. Lalu yang air karena koefisiennya 2. Maka 0,1 ml. Mirip yang asam cyanida. Sisanya barium hidroksida itu 0,05 dikurang 0,05. Jadinya habis. Yang asam cyanida 0,1 dikurang 0,1. Jadinya habis. Lalu yang barium cyanida tadi bereaksinya 0,05 ml. Jadinya terbentuk 0,05 ml. Yang air 0,1 ml. Jadinya terbentuk 0,1 ml. Setelah kita lihat, ternyata yang sisa itu adalah garamnya. Maka kita menggunakan rumus hidrolisis garam. Menentukan pH hidrolisis garam. Barium cyanida dalam larutan itu akan terbentuk BA2+, ditambah 2CN-. Ion cyanida atau CN- terhidrolisis karena sifatnya yang lemah. Tadi kan cyanida itu berasal dari asam cyanida yang sifatnya asam lemah. Nah, ion cyanidanya ini akan bereaksi dengan air. Akan menghasilkan asam cyanida atau asam lemah ditambah 2 OH-. Karena barium cyanida itu terbentuk dari basa kuat, maka kita gunakan rumus hidrolisis garam yang OH-. konsentrasi OH- sama dengan akar KW atau ketetapan hidrolisis air dibagi KA dari asam cyanida dikali molaritas garamnya dikali valensi basa konjugasinya. Konsentrasi OH- sama dengan akar KW atau ketetapan hidrolisis air itu 10 pangkat minus 14. Dibagi KA dari asam cyanida di soal 4 kali 10 pangkat minus 1 dikali molaritas garamnya tadi kan 0,05 mili mol. Kalau kita ubah jadi pangkat, jadinya 5 kali 10 pangkat minus 2 dibagi volume. Volume totalnya itu antara barium hidroksida ditambah volume dari asam cyanida 10 mili ditambah 10 mili sama dengan 20 mili liter volume total. Dikali valensinya itu tadi 2 dari sini. Konsentrasi OH- sama dengan kalau kita hitung semua, maka hasilnya itu 1,25 kali 10 pangkat minus 16. Kalau diakarin hasilnya itu 1,12 kali 10 pangkat minus 8 molaritas. Lalu kita masuk mencari POH sama dengan min log OH- POH sama dengan min log OH- tadi 1,12 kali 10 pangkat minus 8 molaritas. POH sama dengan 8 ini maju ke kiri, jadinya 8 min log 1,12. Setelah itu kita bisa cari pH-nya sama dengan 14 kurang POH. 14 dikurang 8 min log 1,12 sama dengan 14 dikurang 8 itu 6 min ketemu min jadinya plus. Jadinya plus log 1,12. pH sama dengan 6,05. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Terima kasih. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax